ini ada bubur jagung jadi jagung yang saya siram air panas kenapa saya siram air panas oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bersempatan review gandrung teman-teman ini habis saya kompor ya dan seperti ini kondisi gandrung habis makan komporan dan ini hijauan seperti biasa teman-teman gandrung salah satu sapi brahman yang ada di kandang kami ini usia 9 bulan lebih 10 hari seperti ini perform dari gandrung teman-teman ini kemarin habis saya servis teracaknya dipotong kurang lebih sekitar 2 cm dan alhamdulillah meskipun dipotong 2 cm kukunya tapi malah makin tinggi untuk perform dari gandrung ini teman-teman ini gandrung saya berikan hijauan ini gandrung ini gandrung ini masih ada sisar sejak ini gandreung ini ganda dari kebon ini memang full kita beri hijauan ya karena wadah umumnya pada dasarnya sapi itu emang wajib diberi rumput atau hijauan jadi tidak menghilangi kodrat dari sapi untuk kakinya kita bisa lebih sud ya ini pasca di servis cara berdirinya pun lebih berbeda dan lebih napak lebih tegak ya ditegap di gula kaki belakangnya juga teman-teman bisa lihat ya lebih jejak kalau kita lihat seperti ini untuk racak dari gendrung nah ini gendrung-gendrung parfumnya di luar kandang seperti ini dan ini mungkin teman-teman ada yang bertanya ya untuk resepan kompor di kandang kami ini ada bubur jagung teman-teman jadi jagung yang saya siram air panas kenapa saya siram air panas karena ketika kita larutan dengan komporan itu nanti di kotorannya keluar seperti kuning-kuning teman-teman jadi seperti jagung yang belum tercerna tapi kalau ketika di kita bubur atau kita rebus dengan air panas di kotorannya lebih tercerna teman-teman dan lebih bagus dan teman-teman bisa lihat perform dari gendrung seperti apa disini jadi kami tidak menggunakan konsentrat hanya menggunakan katul ini katul ya terus ini tepung jagung kemudian ini ada polar terus garam dan mineral hanya itu terus ada ampas tahu di sebelah sana ini gendrung ini tadi relasi dua porsi ndak habis sama jadi masih ada sisa satu satu seperempat hahaha agak teman-teman kalau أي e em Wih, gandrong lah. Wih, seperti biasa. Jadi kalau pagi hari pas saya ke umbor dan saya hijaukan, itu pasti saya umbar di sini. Sampai siang hari kurang lebih sekitar jam 11. Nah ini kalau tidak benar kan bisa robo itu, belum disodok. Jadi mungkin kalau mau taruh di bagian keluhan. Wih, cincrak, cincrak. Kalau tidak dikeluhan ya kayak gini. Ini tadi ikatnya nggak cantolin di situ. Meskipun sudah cantol tapi kurang... Ini juga udah robo ini kemarin diutuhi terus. Selamat menikmati. Sementara saya hanya pelihara satu karena keterbatasan waktu saya yang kurang memadai. Sebenarnya saya ingin biar ada tiga ekor tapi waktunya yang belum ada serta belum dapat sesuai yang saya inginkan. Jadi ini gendrong sangat tercukup untuk pakalnya karena satu ekor sendirian. Dan Alhamdulillah tidak rewel nih teman-teman meskipun sendirian. Selamat menikmati. Eh, bahaya ini kalau nggak ruput. Kukur jagung. Terima kasih telah menonton!